Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya sean lunatic kali ini saya akan bagikan config neko class ya ini karena banyak yang suruh upload config nya ini saya bagikan config neko class yang terbaru ya sepertinya ini config dari open class ya terus saya pindahkan ke neko class ini kita lihat dulu dashboard nya ini ini config yang simple untuk yang simple ini bagian manual ini yang harus diperhatikan ya karena ini manual ini tersambung ke rules game nah ini ada rules game jadi kalau kalian mau game bagian ini bagian manual bisa kalian pilih direct kalau misalkan mau pakai kuota utama ataupun pilih yang inject oke gitu dan untuk yang edge ini jangan lupa kalau misalkan pilih edge kalau pilih manual nah bagian manual arahkan ke inject ya jangan diarahkan ke direct karena akan eh nyedot kuota utama ya ini kalau direct jadi arahkan ke inject kalau misalkan bagian edge ini kalian pilih manual kalau kalian pilih reject atau blocker jadi gak usah ya ini gak usah diapa-apain gak apa-apa gitu untuk add-on ini kayak youtube tiktok sosmed dan lain-lain ya kalian bisa cek di rules-nya disini kalian bisa cek rules-nya di folder itu ya etc lalu ke neko lalu ke rule provider nah disini add-onnya ada disini ini bisa kalian sesuaikan masukin rule apa aja terus untuk yang kedua ini yang lunatec ini config yang sedikit rumit mungkin karena banyak banget rule-nya sebentar ini saya coba ganti ya ini cara ganti config-nya ke config lalu ini arahkan ke config yang mau diganti misalkan mau diganti ke lunatec kalian klik apply setelah kalian pilih config-nya lalu kalian klik apply tunggu sebentar nah ini bakalan nge-restart ini ya nah ini sudah restart kita coba ke dashboard ke dashboard coba kita klik metanya proxies nah ini ini lebih complete lagi ya config-nya sebenarnya ini config lunavi IP yang di open class ini saya pindahkan ke sini ini bagian global kalian bisa pilih lunatec aja seperti ini 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 sudah ada tiga proxy indo vpn1 dan vpn2 kalian bisa isi akunnya di sini kalian bisa isi semua ataupun isi apa ya kalian bisa misalkan vpn1 server datacom vpn2 hirza atau yang lain kayak gitu ya ini sosmed-nya terus kalau untuk apa cara masukin config-nya kalian pergi ke ini ya file manager ini file manager atau bisa di ini di sistem lalu file manager setelah itu ke etc lalu ke config eh bukan config ya ke neko nah yang ini kalian bisa masukin config-nya disini ini yang simple ini isi config atau isi akun bagian config yang simple tadi yang indo vpn1 vpn2 yang lunatec yang full rule jadi misalkan kalian mau pakai semua ya tinggal kalian isi aja ini semua ya terus config-nya ada disini nah untuk caranya kalian download dulu config-nya yang pastinya nanti link-nya saya setelahkan di deskripsi atau di komentar caranya kalian download dulu lalu kalian cari file-nya misalkan kalian habis download masuk di foto download mungkin nah kalian cari file-nya yang ini lalu kalian extract ya ini kalian extract disini nah nanti ini akan muncul folder-nya namanya neko ya ini ini config terus ini ada proxy provider jadi yang dimasukin cukup config proxy provider dan rule provider-nya aja ya jadi ke disini nah kan ini config config lalu kalian klik upload nah nanti kalian upload config-nya disini kalian cari file-nya di neko lalu di config nah ini yang mau di upload ini kalian upload ya misalnya saya upload ini lunatech nah disini sudah ada lunatech makanya namanya akan beda ya begitu juga untuk yang ini proxy provider nah ini kalian upload juga yang proxy provider-nya di dineko proxy for weather ini kalian upload juga tinggal kalian pilih semua seperti ini terus pilih nanti bakal ke upload ya terus untuk rule-nya juga gitu ya ini kalian ke rule terus ke upload dan kalian upload semua rule-nya gitu ya itu cara masukin config-nya dan untuk cara ganti config-nya di neko class terus ke config nih disini nih kalian pilih config yang mau dipakai misal saya ganti lagi ke config yang simple lalu kalian klik apply tunggu sebentar sampai neko-nya restart nah ini enaknya neko ini itu ya restart-nya cepat sekali ya cuma beberapa detik doang ini sangat cepat dan ini di saya juga aman ya gak dc-dc nah untuk global ini jangan pilih direct ataupun reject nih untuk yang awam-awam kalian pilih aja yang ada disini kalian pilih aja internet nih kalian klik petirnya ini seperti ini jadi direct itu ibaratnya kalian gak pakai inject langsung nyedot ke kuota utama ke kuota reguler terus untuk reject nya ini adalah blokir internet nah kalau kalian pilih reject nanti semua internet nya akan ke blokir kayak gitu kalau kalian pilih direct semua internet nya akan ikut ke kuota utama atau nyedot kuota utama jadi kalian pilih yang internet aja ya seperti ini nah untuk config nya password nya adalah ini neko password config nya adalah neko dan kecil semua ya nanti saya setelahkan di deskripsi atau di komentar nah untuk sementara saya udah tes ini dua hari ya pakai config yang dari opot class ke neko ini cukup stabil tapi gak tahu ya kalau pakai itu pakai video karena saya gak pakai video ini karena saya gak pakai video jadi ya gak tahu ini saya pakai firmware dari Bang Rirei yang terbaru dan STB nya 80p yang kelas wall jadi menurut saya neko ya cukup cukup stabil sih sama aja sama kayak open class cuma ya saya lebih suka open class teman teman daripada neko ini cuma untuk selingan aja sebenarnya tunnel injek itu semua sama aja tergantung pemakaiannya kalau kalian yang di open class ya kalian pakai aja open class tunnel lain kan untuk selingan mungkin ke kita busan atau gimana kalian juga bisa pakai paswal terserah sih kalau injek nya ini saya cuma ini ya share config aja karena banyak teman teman yang minta config nya jadi saya coba tes kemarin dan aman oke mungkin cukup sekian dari saya semoga videonya bermanfaat dan semoga settingan kalian connect ya sampai ketemu lagi di video video saya selanjutnya ya